Halo, perkenalkan nama aku Rofi Nityas, biasa di Pandu Via. Aku sekarang lagi kuliah di Kampus Universitas Setia Negara Indonesia. Kebetulan sekarang lagi ada di semester 7, jurusannya hubungan internasional, dan sekarang aku lagi menengkapi tugas dari dosen aku yang bernama Pak Pradono, yaitu Mata Kuliah Kebijakan Luar Menteri Cina. Nah, judul dari materi yang aku mau sampaikan beberapa itu adalah soft power sebagai instrumen kebijakan luar negeri Cina. Jadi soft power itu adalah suatu pendekatan yang menangkan pada instrumen kebudayaan dan nilai yang digunakan untuk menarik hati dan perhatian masyarakat dan negara-negara lain, demi untuk mencapai suatu kepentingan nasional dalam suatu negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Nah disini perkembangan ekonomi Cina yang sangat besar tidak lupa dari pengaruhnya di dunia Internasional pun untuk mencapai kepentingan nasionalnya Pengaruh Cina di berbagai bidang seperti padat perdagalan, investasi, teknologi maupun militer dalam skala global Hal ini tidak mengurangi intensitas Cina dalam menyebarkan pengaruhnya Lebih besar di seluruh bidang Oleh karena itu Cina sendiri pun mulai menyebarkan pengaruhnya melalui kebudayaan Terima kasih telah menonton 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 Dalam menyebarkan pengaruhnya di dunia internasional Cina sendiri pun mulai mempengaruhi dan menggunakan soft power sebagai instrumen dalam peningkatan status internasional Dan pengaruhnya Nah cara Cina sendiri itu disini dapat menyebarkan diplomasi budaya Ialah dengan pendirikan sebuah lembaga pendidikan Yaitu namanya Confucius Institute pada tahun 2004 Terima kasih telah menonton 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 oleh Kementerian Pendidikan Republik Cina yang bertujuan untuk menyebarkan serta mempromosikan budaya dan bahasa nasional Cina. Nah, di sini di berbagai negara di seluruh dunia. Hal tersebut demikian terwujud pada salah satunya dengan berdirinya Confucian Institut di Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Nah jadi, poin utamanya, soft power! Kini digunakan Cina sebagai instrumen politik luar negeri Untuk mencapai kepentingan nasionalnya Secara nyata, Cina meningkatkan soft power yang digunakan karena apabila terjadi kemajuan di bidang soft power, maka Cina dapat dikatakan lebih mudah untuk berdipulasi itu poin yang pentingnya demikian pejabaran materi yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua saya Noveni Tias terima kasih jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng bye bye